Hari ini dengan segala kerendahan hati, saya dan Pak Mahfud berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian karena mendapatkan amanah untuk berjuang bersama rakyat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak banyak alasan mengapa kami menyangkupi amanah yang penuh dengan tantangan ini. Alasan kami hanya satu, karena kami ingin bekerja dengan tulus dan sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin bergerak cepat sebagaimana rakyat inginkan dan tentu bersama mereka. Bukan hanya untuk maju, tetapi untuk mewujudkan Indonesia unggul. Kami ingin Indonesia unggul dengan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat bagi rakyatnya. Ini bukan tentang ganja, bukan tentang seorang takut, bukan pula tentang kekuasaan, bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan banyak kedaulatan lain termasuk kedaulatan digital. Kita harus dobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara. Sekali lagi, setara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.